Di antara syahdu dan runainya, kusulipkan doaku untukmu sahabat Oh kusulipkan doaku untukmu sahabat, tetaplah baik Oke, nah lanjut ya babe Setelah kita surat-suratkan berbulan-bulan Nah start di 3 bulan, itu tuh kita tuh ada acara ya English Week waktu itu tuh Jadi acara Prodi Bahasa Inggris gitu Dan kita sibuk, terus kita mulai tuh BBM-an Nah dan dari situ, si Atu memutarakan perasaannya Mungkin karena udah, ini ya babe, udah kuat Enggak, enggak, maaf-maaf Jadi gini ya, jadi gini ya kameranya benerin dulu Iya, jadi waktu itu Kita BBM-an ya, malem BBM-an malem, terus ngomong apa ya Jadi, saya tuh mengutarakan isi hati saya tuh Karena Nenden pernah jawab BBM-nya itu Katanya saya, apa ya Rasa dibanding-bandingkan, rasa dibandingkan dengan perempuan lain Rasa dibandingkan, rasa dibandingkan dengan perempuan lain Dan aku meratakan sedih, jadi kayak pengen nangis gitu Oh iya, jadi kalau misalkan, jadi dia itu kayak ngasih kode, aku tuh harus nembak dia Kalau enggak, kalau enggak, nembak dia Itu dia mau nangis semalaman Astagfirullahaladzim, bener ya Pesannya ketangkep gitu, jadi dia tuh pengen nangis semalaman Itu kan aku kasihan, yaudah saya ikut tembak gitu Daripada dia gak bisa tidur sampai subuh Wah, sangat paham Mana mungkin Nenden kan gak mau pacaran Tapi Nenden, seolah-olah memberi kode bahwa anak-anak pengen nembak Nenden kan Tapi anak-anak juga gak mau pacaran Terusnya sepatnya Tapi karena kaget-kagetnya pengen nangis gitu kan Karena merasa, memang awalnya merasa dibandingkan Aku tuh pengen satu-satunya di hati kamu gitu Jadi aku tembak Jadi, jadilah gitu kan pacaran Emang sebetulnya dia juga mau juga sih sebetulnya Ya gimana kan, gimana ya Iya, jadi ibarat biar udah di pintu nih Buka aja kan dia Aduh, tapi udah sayang banget gitu Nah, semuanya dibukain Jadi masuk aja daripada lu nangis di luar gitu kan Ya, soalnya gimana kan Kalau misalkan ngeliat dari background-nya Dari dulu-dulu kan udah lama anaknya gak pacaran Dan gak mau juga kan buat pacaran gitu ya Udah sekitar mungkin 4 atau 5 tahunan lah Tadinya gak mau kan, gak mau berpacaran Ya, pokoknya udah nanti pacarnya setelah nikah gitu kan Tapi karena udah terlanjur sayang Aduh, kan gak buat Iya, bukan anak rumah patah banget Ya, bener Ya kan anak-anak mepet-mepet terus Tapi anak-anaknya kayak udah pengen dipanggil sayang Masa sih Bener Dia ngodel terus Pasti ngodel terus Ngodel Ya, masih inget Sob Iya ngodelin kan, pengen dipanggil sayang Sebetulnya kalau satu, biasa aja Yang terlalu publikasi Ini mau jain Jain-jain Jain-jain Lu jain-jain itu gak terjadi Jadi soalannya, anak-anak mau pisangkan aja Pernyata anak-anak mau pisangkan nenteng Emang iya sih Sorry guys, jajanya Hicu Iya, emang gitu sih Namun Emang gitu, emang gitu Apakah emang gitu ya lah Udah ceritanya kayak udah berbulan-bulannya, Beb Dan pas waktu kita awal-awal hubungan tuh Men, gak mau kayak misalkan harus komunikasi secara intens Terus harus misalkan tiap hari komunikasi kayak gitu, gak mau Soalnya takut Gaguh pelajaran Ya, takut nilainya anjlok Sama, saya juga gak takut Takut gitu Ya, jadi pengen fokus lah Pengen fokus ke belajar Apaligian orang itu support banget Harus nanti misalkan aku lulus Ya, diusahakan harus jadi lulusan terbaik Kayak gitu Ya udah, karena alhamdulillah Ya, alhamdulillah Nah, terus Abis itu tuh udah berbulan-bulan Kita tuh kayak komunikasi jarang ya, Beb Jarang banget Pake SMS, pake BBM gitu Dan Alhamdulillah si Ate baik banget, sabar banget Sebulan, dua bulan Hanya ke AWA Eh, WA SMS-an Nenen kan kuliahnya Senin sampai Kamis Sementara Anajar Jumat, Sabtu kan Dua hari, Nenen tuh Terima ikutan pramuka Itu suka lewat tuh Di pinggir kampung Terus temen-temen Jar-jar tuh ada nenden Ada nenden gitu Oh, jadi rumah saja Semperin, semperin, semperin gitu Ya, padahal malunya Ya, malu tapi seneng Oh, misalnya kan awal-awal Maksudnya berapa bulan Pasti ya tuh paling cakep Paling tinggi Nah iya, abis itu Ya udahlah, akhirnya beberapa bulan kita gak komunikasinya, Beb Jarang-jarang Jarang komunikasi Paling komunikasi langsung Juga Iya, paling ketemu itu Kalau misalkan ada pertemuan himah, rapat Kayak gitu Kayak dijadiin kesempatannya, Beb Iya, jadi rasa kangennya itu dikumpulin dulu Jadi ditabungin ke caleng yang terindu Pas dibongkar tuh ya Taraaa Nah iya, dan alhamdulillah udah baru bulan-bulan Alhamdulillah study lancar ya, Beb Terus nilai juga lancar Gak ada yang butut, gak ada yang jelek maksudnya Nah akhirnya Dan itu orang lain hampir gak tahu gitu Kebanyakan gak tahu kalau kita itu berpacara Oh iya, karena saking menutupinya ya Beb Ya saking menutupinya ya Ya termasuk dari internanya juga kita gitu kan Jarang kirim pesan gitu kan Jarang ketemu Ketemu pas ada kegiatannya doang Iya Dan pasti banyak yang gak suka juga sih Kalau misalkan Nenden tau Eh kalau misalkan temen-temen tau Karena itu pacaran gitu Makanya banyak yang nembak dia nih Banyak yang nembak dia dari ketua Sebutin gak ya Ya terserah Ada ketua Hima Terus ada ketua Apa Pradana juga Terus ada Apa yang suka Den Siapa udah kayak orang Korea Pusingin dan segala macem lah Itu banyak banget gitu kan Bahkan kalau misalkan Orang-orang yang suka sama Nenden Ada di satu ruangan gitu Dia ngumpul nih Ada yang satu orang bilang Kita bikin fans aja yuk Jadi Nenden fans club Wow Ada satu orang lagi yang bikin kaos yuk Ada yang senior kita Ya jahin 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 Padahal kita gak tau di belakangnya gitu Anajar itu teh Enggak itu kan konsernior Kita satu level Enggak yang diem-diem aja Kan anajar Nah aku juga diem-diem aja Paling diem Karena Kasiannya mereka gitu Orang lain mah Biasa gitu ya Mungkin terbuka Satu sama lain Terbuka Kalau mereka suka sama Nenden Tapi itu bukan bencana Memang ada rasa sukanya gitu Soalnya kenapa Jadi Nenden itu suka curhat ke Saya Oh ada yang lagi PDKT nih Gitu kan Ada yang buat nih Ada yang ngasih Ongkos buat pulang kampung nih Di segala macem gitu Jadi Meskipun dia cerita Di satu sisi Apa yang jealous Tapi yang sisi yang lainnya Merasa bangga gitu Cerita banyak yang suka gitu kan Dan dia juga jujur gitu Apa-apa yang Sekiranya yang Dia lagi dideketin Suka cerita Dan Herannya gitu kan Anehnya Dari setiap kegiatan Kita selalu Satu kelompokan terus Gitu loh Kayak misalkan Apa KKM KKM Itu penjauhan lah KKM yang deket Kegiatan Himah Oh gitu Inggris week Wanajar jadi MC Wanajar jadi MC Wanajar jadi MC Jadi MC Sama-sama jadi MC Terus Yang Internasional Seminar tuh Wanajar jadi moderator Terus Nenen jadi moderator juga Moderator juga Terus Ada Apa Inaugurasi ya Seksi acara Seksi acara English week Seksi acara juga Bener kan Seksi acara itu hampir semuanya mereka belum tahu, belum tahu kalau kita itu sudah punya hubungan makanya pas ketemu itu kan malu-malu gitu kayaknya mungkin dari malu-malu itu mereka ada, mungkin ada rasa ingin dijodohin gitu kan ya gak perlu dijodohin emang dijodohin udah ini gitu ya jadi apa unconditionally gitu, kita gak sengaja dibarengin terus gimana gak muncul rasa sayang gitu kan barengin terus dan pas waktu kita udah tingkat tiga, tingkat empat ya, tingkat-tingkat akhir kayak KKN terus bareng gitu kan pas waktu PPL juga bareng nah kalau KKN, PPL itu udah terpublish ya, udah pada tahu, udah pada tahu karena kalau kita itu sudah berhubungan iya tapi tetap kita jaga jarak lah, tapi kita pengen jaga jarak nih, eh malah acara-acaranya yang ngebarengin kita misalkan PPL gitu kan, PPL banyak pasangan lain yang pengen barengan itu satu instansi, satu sekolah bisa bareng kalau kita mah enggak sama yaudahlah gimana jodohnya aja, gimana nasibnya gitu ya gimana nasibnya aja, eh ternyata dibarengin terus pas waktu sidang juga kan, tiap sidang, tiap ujian itu selalu satu kelompok dan satu ruangan, kayak gitu satu ruangan, satu kelompoknya gitu terus terus yang PPKN nah yang KKN itu kan banyak dramanya tuh dramanya pada saat Nenden pengen bareng sama dua sahabatnya gitu, Ana sama Nia ternyata ya karena suatu sikon ya suatu sikon tertentu Nenden gak bisa masuk ke tempat KKN mereka gitu kan, gak bisa satu kelompok nah pada saat di masjid, ya di masjid kalau gak salah di masjid saya, Jjen, Nenden, terus ada anak-anak PJKR, anak PJKR itu lagi nyatet tuh ah kita pengen ngusulin satu kelompok sama ini, 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 bikin kelompok sendiri nah ada tiga slot lagi, nah kebetulan kita ada di sana tiga lagi nih masukin, Jjen, Nazar, seturan lagi nih ya udah, karena dia sendiri gitu kan bingung mau kelompokan sama siapa jadi ikut masuk gitu ya kondisinya yang mendukung buat kita bareng-bareng lagi misalnya KKN iya, dan banyak drama juga setelah itu ya Beb kayak ada salah paham dan lain sebagainya iya, jadi gitu ke KKN, PPL dan lain sebagainya bareng dan Alhamdulillah kita langsung lulus bareng juga ya Beb lulus bareng lulus bareng, karena Alhamdulillah waktu itu kita kambelun ya Beb hampir hampir aduh, leceh ya pokoknya lagi itulah Alhamdulillah semuanya lancar dan kita wisudah bareng gitu, tahun 2018 walaupun sebetulnya sebelum wisudah itu kita ada momen spesial ya dari pas tahun 2017 nah 2017 tuh orang tuanya Anajah tuh bilang sama aku nih udah ngomong ya si Bapak nanti awal bulan depan waktu itu tuh bulan November awal bulan depan katanya mau ke rumah kayak gitu mau silaturahmi silaturahmi sambil hitbah nah udah wah deg-degan deg-degan banget dan bahagia juga pastinya tapi ternyata setelah berminggu-minggu aku nanya sama si Ake yang gak pernah ngebahas ngebahas soal hitbahar gitu padahal udah mau mendekati satu minggu pas waktu itu tuh nah ternyata tiba-tiba si Ake bilang kayak gini katanya nah then tunangannya gak jadi nah gitu kata si Anajah terus dia bilang lo kenapa gak jadi padahal udah bilang lo sama mama sama bapak terus sama orang-orang terdekat juga di kampung sama di apa rumah kayak gitu terus Anajah tuh dengan sangat lempeng gitu ya dengan sangat watah terus bilang katanya ya sama Anajah dibatalin gitu soalnya Anajah belum siap sebabnya gitu tapi ada sebetulnya alasan khusus tapi gak bisa diceritain sih wah masa sih apa Nen gak belum tau ceritain aja ya tapi lupa lagi pokoknya ada aja gitu gak bisa diomong ya karena Anajah mungkin belum siap secara finansial secara mental mungkin ya atau karena apa ya mungkin itu bisa jadilah soalnya waktu itu kita masih tingkat 3 iya juga tingkat 3 nah iya oke akhirnya waktu itu aku pasti kecewa iya setengah menghubungin si A iya marah pasti karena kan udah berharap ya guys kayak udah aduh aku mau dihitbah nih gimana sih kalo misalnya cewek dihitbah kayak gitu pasti seneng banget kan paling sama orang yang dia sayangi gitu nah akhirnya waktu itu si A tuh minta kayak mohon-mohon gitu loh minta maaf sama Nenny terus sambil nyirim surat tia email ya waktu itu karena sambil semua BBM gak dibalas SMS gak dibalas inbox gak pernah nanya dibalas di blokir enggak gak pernah diblokir dari dulu nanya emang gak suka blokir-blokiran nah cuman Anajah mungkin gak mau apa ya gak mau no 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 no